Intro Ratusan calon jemaah haji asal Kabupaten Kediri diberangkatkan ke asrama haji Sukolilo, Surabaya pagi tadi. Para calon jemaah haji diberangkatkan dari halaman kantor pemerintah Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Prosesi pemberangkatan ratusan calon jemaah haji asal Kabupaten Kediri diwarnai isat tangis haru keluarga. Keluarga calon jemaah haji tidak mampu membendung air mata saat mengatarkan kerabatnya masuk ke dalam bus rombongan untuk menuju asrama haji Sukolilo, Surabaya, Jawa Timur, minggu pagi. Selain pihak keluarga, pelepasan para calon jemaah haji ini juga turut dihadiri oleh Wakil Kabupaten Kediri, Dewi Maria Ulfa. Total ada 9 bus yang akan mengatarkan mereka menuju asrama haji Sukolilo. Menurut Kepala Kemendak Kabupaten Kediri, Ahmad Faiz, Setelah ini, Kabupaten Kediri memberangkatkan 1.345 jemaah calon haji yang dibagi menjadi 4 kotor. Dari total calon jemaah haji tersebut, 60 orang diantaranya merupakan lansian. Total keseluruhan 1.345 jemaah calon. Pihak Kemendak Kabupaten Kediri sendiri juga memberikan perhatian khusus kepada para calon jemaah haji yang berusia lanjut dengan memberikan tanda khusus pada kartu haji berupa pita merah putih. Muhammad Muajijin, Kediri, Jawa Timur.